Istana Maimun Istana Maimun merupakan peninggalan kerajaan Delhi Istana ini dibangun pada tahun 1888 dan selesai di tahun 1891 atas perintah Sultan Delhi pada saat itu, yaitu Sultan Ma'amun al-Rashid Nama Maimun diambil dari nama Permaisuri Sultan yang bernama Siti Maimunah Pada waktu itu, pusat pemerintahan kerajaan Delhi di Medan Labuhan sudah terlalu sesak sehingga dibangunlah Istana Maimun untuk menggantikan Istana Kesultanan Delhi sebelumnya Bangunan yang indah ini sangat kental dengan corak Melayu dengan memadukan arsitektur Eropa dan Persia Istana Yogyakarta Istana Yogyakarta atau dikenal dengan nama Gedung Agung atau Gedung Negara berfungsi sebagai tempat penerimaan tamu agung Gedung ini dibangun pada bulan Mei 1824 oleh seorang arsitek bernama Anselme Payen yang ditunjuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk membangun gedung dengan mengikuti arsitektur Eropa Pembangunannya sempat tertunda pada saat terjadi perang di Pondegoro di tahun 1825 hingga 1830 kemudian dilanjutkan lagi setelah perang selesai sekitar tahun 1932 Pada tanggal 10 Juni 1867 di kota Yogyakarta terjadi musibah gempa bumi sehingga kediaman residen Belanda yang telah dibangun itu runtuh Pembangunan kembali dilaksanakan pada tahun 1869 Bangunan inilah yang menjadi Istana Yogyakarta Istana Yogyakarta merupakan bangunan bersejarah yang sangat penting Pada tanggal 6 Januari 1946 Istana ini menjadi Istana Kepresidenan Pada tanggal 19 Desember 1948 Istana ini dikempur oleh tentara Belanda saat itu dikenal dengan Agresi Militer II Akhirnya Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan lain-lain diboyong keluar Pulau Jawa untuk keamanan Sejak 28 Desember 1949 Istana ini tidak digunakan sebagai tempat tinggal presiden Istana Yogyakarta terdiri dari 26 bangunan di atas lahan seluas 43.585 meter persegi Semua bangunannya tidak mengalami banyak perubahan Istana Asimboyo Istana Asimboyo merupakan bangunan istana peninggalan Kesultanan Bima Masyarakat juga menyebutnya dengan Istana Bima Asimboyo dibangun pada abad ke-19 Namun pada tahun 1927 bangunan ini dibongkar karena tidak layak digunakan Kemudian dilakukan perluasan bangunan yang selesai pada tahun 1930 Sebelum dilakukan pembongkaran Istana Asimboyo dibangunlah Istana Asimboyo pada tahun 1904 untuk tempat pengganti sementara waktu Sejak tahun 1929 Istana ini digunakan untuk tempat tinggal para ahli waris keturunan Kesultanan Bima Tidak hanya itu Istana Asimboyo juga digunakan sebagai pusat pemerintahan seni, budaya, pengadilan, dan pusat penyiaran agama Islam Desain arsitektur yang digunakan pada Istana Asimboyo merupakan perpaduan dari arsitektur asli Bima dan Belanda Kini, Asimboyo telah menjadi museum daerah Kabupaten Bima yang menyimpan benda-benda peninggalan Kesultanan Bima Seperti keris-keris sultan yang dipakai saat masa kejayaan Kesultanan Bima Di dalam istana ruangan-ruangan keluarga sultan masih ditata seperti kondisi aslinya